Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Keliling segitiga di bawah ini itu berapa? Kita tahu ini adalah gambarnya segitiga. Mencari keliling, caranya bagaimana? Kakak akan nampirkan gambar segitiga dulu ya, seperti ini. Ini ya co-friend, adalah segitiganya ya, kakak beri contoh. Lalu, kita tahu di sini, kita mau cari apa? Keliling, begitu ya kakak mau tuliskan kita mau cari keliling, berarti mencari K. Nah, itu keliling tadi. Di mana? Apa co-friend keliling itu apa? Keliling itu adalah garis biru yang membentuk segitiga ini. Di mana caranya bagaimana co-friend, cara mengerjakannya? Kita punya di sini adalah sisi-sisi ya, segitiga. Begitu ya, ini adalah kita mau tuliskan A, ini B, ini C ya. Mereka semua itu adalah apa? Sisi-sisi pada segitiga ya, A, B, C. Ini adalah sisi pada segitiga. Maksudnya itu apa? Kira-kira demikian, bahwa kelilingnya ini akan jadi apa? Kelilingnya ini akan jadi adalah, yaitu apa? Semuanya ditambah A, B, C. Di sini, demikian ya. Di mana? Sisi itu apa? Sisi itu adalah seperti ini. Sisi adalah pada bangun datar ya. Sisi itu adalah garis yang membatasi bangun datar tersebut. Kira-kira demikian. Maka sekarang kita mau tuliskan apa? A, B, C-nya, begitu ya, pada segitiganya, begitu ya. Maka mari langsung conference di sini kita sesuaikan dengan soal kita, begitu ya. Di mana A, B, C-nya itu adalah sisi-sisi pada segitiga, seperti ini. Maka mari kita tuliskan sekarang conference semua informasi yang sesuai ya, di sini. Di mana A, A ini akan jadi berapa? 32 cm, B, B ini akan jadi berapa? B ini 27 cm, dan juga C, C ini adalah 45 cm. Di mana K, K ini akan jadi apa? Conference A tambah B tambah C, di mana A-nya 32 cm, jumlahkan B, B-nya 27 cm, jumlahkan dengan C adalah 45 cm. Di mana K, ini akan jadi berapa conference kita bisa langsung untuk jawab dulu ya. Ini akan sama dengan dijumlahkan dulu ya. Ini dulu dijumlahkan. Yaitu apa? Ketika dijumlahkan harus satu persatu, begitu ya, dari kiri ke kanan. Berarti 32 ditambahkan 27 dulu ya. Ini berapa? 9, ini 5. K-nya berapa? 59 cm, jumlahkan dengan 45 cm. Di mana K? K ini akan jadi berapa? Di sini 59, dijumlahkan dengan 45. Dijumlahkan ini adalah 4, ini 1 ya, ini 10. K-nya ini adalah 104 cm. Maka dari itu, di sini conference kita bisa simpulkan bahwa kelilingnya ini akan jadi adalah 104 cm di sini. Makanya adalah jawaban kita. Pengerjaannya sudah selesai ya, karena sudah disimpulkan jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Semangat terus conference. Sampai jumpa di soal berikutnya. 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 Terima kasih.